Selamat datang kembali di channel Content Creator Pada video kali ini admin bagikan kepada anda yaitu cara membuka whatsapp yang terkunci sidik jari rusak atau error Nah bagi kalian menggunakan aplikasi whatsapp yang ingin membuka whatsapp yang terkunci sidik jari namun sensor sidik jari rusak ataupun error Oke jadi ada 2 cara untuk mengatasi hal tersebut Nah oke silahkan kalian simak video ini sampai habis Nah oke teman-teman langsung saja untuk caranya Oke disini admin coba buka aplikasi whatsapp dan admin kunci dengan sensor sidik jari namun tidak bisa dibuka seperti ini Nah sidik jari tidak dikenali Nah oke teman-teman langsung saja untuk cara yang pertama Oke pertama kalian masuk ke pengaturan atau setelan di handbone kalian Nah cari opsi kunci sidik jari di bagian sandi dan keamanan Nah pilih opsi kunci dengan sidik jari Nah masukkan sandi atau pin kunci layar handbone kalian Oke pilih selanjutnya Pilih bagian sidik jari Nah kalian pilih hapus sidik jarinya Pilih oke keluarkan dan buka aplikasi whatsapp Nah maka whatsapp kalian sudah bisa terbuka Nah oke jika teman-teman ingin menggunakan cara yang kedua Nah oke untuk cara yang kedua Langsung saja teman-teman Oke lanjut ke cara yang kedua Untuk cara yang kedua kalian masuk ke pengaturan atau setelan di handbone kalian Cari pengaturan yang namanya aplikasi Pilih kelola aplikasi Cari aplikasi whatsapp yang kalian kunci dengan sidik jari Kalian pilih Selanjutnya klik hapus data Pilih hapus semua data Selanjutnya setelah whatsapp terhapus semua datanya Kalian bisa daftarkan ulang nomor whatsapp kalian Nah maka whatsapp kalian akan terbuka Dengan kunci sidik jari yang rusak Kalian bisa membuka dengan cara seperti ini Namun perlu diingat ketika menghapus semua data Chat yang ada di whatsapp kalian akan terhapus Dan tidak bisa dikembalikan Kecuali sebelumnya kalian sudah mencadangkan chat tersebut Sebelum kalian kunci whatsapp kalian dengan sidik jari yang error ataupun rusak Nah oke teman-teman itulah tadi dua cara membuka whatsapp yang terkunci sidik jari error ataupun rusak Semoga video kali ini bisa bermanfaat Khususnya teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih telah menonton!